Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ijinkan kami membantu kegiatan Loncing Rekonisi Pembelajaran Lampau Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong Pada kesempatan kali ini Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan merafalkan basman Pelantunan Kalan Ilahi Oleh Saudara Syarul Miftahul Huda Kepada Saudara kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 selamat menikmati 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 apa yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati program program selamat menikmati 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 sertifikasi selamat menikmati Marta menikmati selamat menikmati menikmati program program selamat menikmati menikmati program selamat menikmati 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 sudah program menikmati menikmati beasiswa biasiswa biasiswa selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagi kita semua bagi kita semua om swastiastu namo udayu salam kebenikan selamat pagi semua yang saya hormati Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Yang saya hormati Kemandan Basmar Atau yang mewakili Yang saya hormati Kemandan Kuarmada Atau yang mewakili Yang saya hormati Kemandan Lam Tamab Atau yang mewakili Yang saya hormati Kapolres Kota Sorong Atau yang mewakili Yang saya hormati Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat Dayah Yang saya hormati Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sorong Yang saya hormati Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Saya Sorong Raya Yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Papua Barat Dayah Yang saya hormati Pimpinan Diasan Pendidikan Kristen Para Ketua Klasis Para Pengawas SD dan SMP KKS Yang saya hormati Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Perguruan Tinggi Kementerian Dan Perguruan Tinggi Swasta Di Provinsi Papua Barat Dayah Di sini saya lihat ada Direktur Pelikuliteknik Dan Guru Kekimana Ibu Direktur Dan Rektor Unamin Atau yang mewakili Bapak Ibu Tamu undangan Hadirin sekalian Yang berbahagia Pertama-tama Saya mengajak kita Mengajakkan Kuji dan syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Bahwa Pada hari ini Di Provinsi Papua Barat Dayah Di Kota Sorong Kita Membuat Satu sejarah baru Beristua Besar Terjadi di Tanah Papua Yaitu Kita akan bersama-sama Meluncurkan Rekognisi Pembelajaran Lampau Disingkat RPL RPL itu Dalam Bahasa Inggris Juga disingkat RPL 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 Dalam bahasa Inggris Kalau dalam bahasa Indonesia RPL Dalam bahasa Inggris itu Recognition of Prior Learning Ya Diterjemahan Dalam bahasa Indonesia Rekognisi Pembelajaran Lampau Velocisi Pembelajaran Lampau Merupakan amanat Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Yaitu Memberikan Kesempatan Seluas-luasnya Kepada Setiap Individu Untuk menempuh Pendidikan formal Non-formal Dan informal Melalui Melalui Fasilitas Pembelajaran Sepanjang Hayat Serta Memberikan Kesempatan Penyetaraan Terhadap Kualifikasi Tertentu Untuk Untuk itu Uni Muda Menyelenggarakan RTL Atau Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Di Tanah Papua Seluruh Tanah Papua Untuk Dapat Melanjutkan Pendidikan formal Kejenjam Yang Lebih Tinggi Yang pada Akhirnya Adalah Pemberian Bukti Hasil Berupa Dijasa Pembelajaran Dan atau Pengalaman Masa Lampau Yang diakui Dapat Berasal Dari Pendidikan Nonformal Informal Dan Atau Dari Pengalaman Kerja Juga Dari Pendidikan Formal Melalui Pendidikan Tinggi Melalui Evaluasi Transkrip Dan Selabus Jadi Bapak Bapak Dan Ibu Sekalian Saya Ini Kepala Suku Besar Pendidikan Tinggi Di Tanah Papua Namanya Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua Seluruh Tanah Papua Saya Membawahi Atau Mengomondoi 78 Perburuan Tinggi Lima Nah Di Papua Barat Daya Ini Ada 12 Perburuan Tinggi Papua Barat Daya Dan Papua Barat Daya Adalah Provinsi Dengan Perburuan Tinggi Terbanyak K2 Di Tanah Papua Jadi Provinsinya Sangat Mudah Papua Barat Daya Tapi Dia Punya Perburuan Tinggi Terbanyak K2 Di Tanah Papua Itu 12 Perburuan Tinggi Di Papua Barat Sendiri Yang Tadinya Papua Barat Daya Menjadi Bagian Daripadanya Tadinya Dia memiliki Perburuan Tinggi Terbanyak Sekarang Dia kembali Jadi kecil Perburuan Tingginya Ada 9 Sembilan Perburuan Tinggi Itu Terdiri Atas Dua Perburuan Dua Perburuan Tinggi Negeri Dan Sembilan Perburuan Tinggi Swasta Yang Hampir Menyamai Tapi Dia meliputi Perburuan Tinggi Perburuan Tinggi Di Manukwari Dan Pak Di Provinsi Papua Tengah Terdapat 10 Perburuan Tinggi Swasta Di Provinsi Papua Pegunungan Terdapat 8 Perburuan Tinggi Swasta Di Provinsi Papua Selatan Terdapat 1 Perburuan Tinggi Negeri Dan 6 Perburuan Tinggi Swasta Jadi ada 7 Perburuan Tinggi Di Papua Selatan Dan Di Provinsi Papua Terdapat 2 Perburuan Tinggi Negeri Yaitu Uncet Dan Institut Seni Budaya Tanah Papua Serta 28 PTS Jadi Provinsi Papua Dengan Total 30 Perburuan Tinggi 78 Perburuan Tinggi Ini Semuanya Berada Di bawah Kendali Dan Koordinasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Yang Berkantor Pusat Di Biak Lufor Nah Ini Semua Orang Kenapa Di Biak Ya Memang Sudah Ditetapkan Ya Sebagai Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Saya Sendiri Adalah Pejabat Tesolong Dua Kementerian Yang Mengelola Seluruh Tanah Papua Jadi Atasan Saya Menteri Saya Pejabat Pusat Yang Ditempatkan Di Daerah Untuk Mengelola Pendidikan Tinggi Di Enam Provinsi Ini Jadi Hari ini Saya Berdiri Di Sini Mewakili Menteri Pendidikan Kebudayaan Kesihatan Teknologi Untuk Meluncurkan RPL Bagi Tanah Papua Yang Belum Ada Di Seluruh Tanah Papua Belum Jayapura Belum Ada Manukwari Belum Ada Semua Tempat Di Tanah Papua Belum Ada Sorong Ini Yang Baru Hari ini Nah Ini Membuka Harapan Yang Sangat Tua Sebagai Masyarakat Tanah Papua Mengapa Karena Lulusan Lulusan SMA Yang Sudah Kerja Mau Meningkatkan Karir Tidak Bisa Karena Genjak Pendidikan Tingginya Itu Rendah Mereka Yang Telah Bekerja Bertahun Tahun Berpuluh Tahun Mau Meningkatkan Pendidikan Tinggi Usia Sudah Menjelang Tua Dan lain Sebagainya Begitu Pula Ada Yang Tidak Kuliah Ada Yang Tidak Sekolah Tapi Ikut Kursus Kursus Ikut Pelatihan Pelatihan Yang Seperti Begini Juga Bisa Diakui Kursus Pelatih Dan Dan Diakui Pengalaman Kerjanya Sebagai Bagian Yang Bisa Dikreditkan Dihitung SKS Jadi Kalau Ada 150 SKS Untuk S1 Misalnya Bisa Saja Bisa Saja 50 Sampai 60 SKS Atau 70 SKS Tergantung Nanti SS Ada yang Bisa Menilai Nah Disini Program Program Pendidikan Misalnya Dia Tidak Punya Jelah Serjana Tapi Dia Jago Matematika Dia Hebat Sekali Mau Kasih Model Apa Hitungan Dalam 5 Menit 10 Menit Dia Selesaikan Tapi Dia Tidak Punya Jasa Tidak Masalah Tinggal Ukur Dia Punya Kemampuan Matematikanya Lalu Dia Bisa Diberikan Mata Mata Kuliah Misalnya Metodologi Pembelajaran Misalnya Strategi Belajar Mengajar Misalnya Psikologi Pendidikan Misalnya Itu Bisa Diberikan Tapi Itu Juga Tidak Bisa Tidak Diberikan Kalau Dia Teknik Mengajar Mantap Sekali Kalau Dia Teknik Mengajar Mantap Kenapa Harus Kasih Kuliah Dia Metode Mengajar Padahal Dia Sudah Mengajar Itu Lagi DSK Skan Hitung Dia Kasih Nilai Bahasa Inggris Misalnya Dia Lulusan SMA Bahasa Inggrisnya Luar Biasa Dia Mengajar SMP Tidak Masalah Tinggal Lihat Tes Dia Punya Listening Berapa Listening Itu Mendengar Mendengar Itu Bukan Berarti Dengar Bunyi-bunyi Tidak Mendengar Dan Menyimak Sebenarnya Bahasa Indonesia Itu Ada Dua Mendengar Dan Menyimak Jadi Menyimak Itu Mendengar Dan Memahami Kalau Mendengar Itu Ada Sedang Mendengar Saya Berbicara Tapi Ada Mendengar Ada Suara Suara Bunyi Gelas Itu Mendengar Jadi Beda Mendengar Dengan Menyimak Nah Dia akan Dites Dia punya Menyimak Itu Berapa Dalam Bahasanya Ada Kemampuan Menyimak Satu Menyimak Dua Menyimak Tiga Itu Ada Ada Mata Kuliah Berbicara Satu Berbicara Dua Berbicara Tiga Berbicara Empat Ada Speaking One Speaking Two Speaking Three Speaking Four Juga Writing One Reading One Jadi Kalau Dia punya Sudah Bagus Semua Langsung Kasih Nilai Habis Semua Dia Dia Tidak perlu Lagi Dia Dia Sudah Bicara Dia Sudah Bicara Dia Tidak perlu Dia Menyimak Dia Sudah Understand Yang Perlu Adalah Metode Psikologi Psikologi Pendidikan Cara Menyusun Lesson Plan Itu Yang Dia Tidak Tahu Itu Apa Yang Dia Tidak Tahu Itu Saja Yang Dia Tidak Tahu Itu Yang Kemudian Dikuatkan Disitu Selesai Kasih Gasa Makanya Harusnya Ada Lapan Semester Harusnya Empat Tahun Ini Dua Tahun Selesai Empat Semester Bila Perlu Dua Semester Selesai Dua Bisa Tiga Jadi Empat Itu Terbanyak Bisa Turun Dari Itu Tergantung Seberapa Jauh Esesor Menilai Dia Begitu Jadi Ini Memirkan Keuntungannya Luar Biasa Orang Tamat Kuliah Mau Cari Kerja Di Jaset Tinggi Tinggi Susah Dapat Kerja Orang Sudah Kerja Punya Penghasil Tapi Tidak Bisa Tinggi Tinggi Karena Pendidikan Lalunya Turenda Tinggal Kita Akui Makanya Kenapa Dibilang Life Long Learning Proses Pembelajaran Sepanjang Hayat Dan Diakui Pemerintah Mengakui Kemampuan Seseorang Melalui Pemberian Ijasa Untuk Mengakui Apa yang Sudah Dialaminya Dalam Hidupnya Proses Belajar Itu Tidak Di Dalam Karas Saja Di Lapangan Juga Belajar Dan Itulah Yang Kemudian Diakui Di Dalam Pendidikan Formal Lalu Tinggal Ditambahkan Saja Beberapa Komponen Komponen Yang Perlu Untuk Melengkapi Sehingga Ketika Dia Diberikan Gelar Ijasa Sarjana Dia Telah Memenuhi Semua Standar Dan Persyaratan Minimal Untuk Memegang Atau Menggunakan Gelar Itu Saya Mewakili Sekretarian Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Secara Lembaga Layanan Pendidikan Tugas Saya Itu Mensertifikasi Memberikan Jaminan Bahwa Kualitas Pendidikan Tinggi Di Tanah Papua Ini Memenuhi Standar Nasional Itu Tugas Saya Dan Oleh sebab Itu Saya Berdiri Di Sini Juga Untuk Menyatakan Kepada Seluruh Tanah Papua Siarkanlah Di Seluruh Tanah Papua Bahwa Hari Ini Di Tanah Kita Di Tempat Kita Telah Di Resmikan Rekognisi Pembelajaran Lampau Yang Akan Mengakui Kerja Keras Putra Putri Terbaik Tanah Ini Yang Telah Mengaplikan Dirinya Dan Telah Bekerja Dan Telah Memiliki Pengetahuan Dan Teknologi Ilmu Dalam Sepanjang Dia Bekerja Itu Akan Diakui Oleh Pemerintah Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau Dan Uni Muda Dalam hal ini Adalah Perguruan Tinggi Terbaik Di tanah Ini Di Papua Yang Dipercayakan Pemerintah Untuk Menyelenggarakan Rekognisi Rekognisi Pembelajaran Lampau Dengan Program Studi Yang Tadi Sudah Diumumkan Oleh Bapak Rektor Dimulai Dari Program Pendidikan Saya Tahu Klasis-klasis YPK Punya Sekolah-sekolah Banyak Di Kampung-kampung Saya Tahu Yang Mengajar Di Sana Tidak Ada Yang Bukan Lulusan Perguruan Tinggi Ini Sudah Di 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 Satu Tahun Bisa Selesai Dua Tahun Bisa Selesai Tergantung Kemampuan Dia Nanti Di Dicek Dia Punya Berbagai Laporan Laporan Dari Apa Yang Telah Dikerjakan Ini Sesuatu Yang Sebenarnya Sudah Ramah Di Luar Negeri Sudah Menjadi Bagian Dari Realitas Nyata Mereka Di Indonesia Kita Baru Mulai Di Indonesia Bagian Timur Itu Sudah Maluku Maluku Utara Tambah Dengan Kita Seluruh Tanah Papua Itu Baru Mulai Disini Jadi Saya Ucapkan Selamat Buat Papua Barat Daya Baru Jadi Provinsi Saja Sudah Start Dengan Barang Bagus Luar Biasa Luar Biasa Saya Takut Jangan Satu Papua Barat Daya Kasih Tinggal Ini Semua Luar Biasa Tapi Karena Saya Yang Punya Seluruh Peguruan Tinggi Jadi Saya Bisa Bicara Begitu Di Tempat Ini Saya Ucapkan Selamat Banyak Banyak Untuk Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Yang Bekerja Dengan Sangat Keras Dengan Gaya Dan Style Yang Selalu Bikin Kaget Saya Saya Selalu Kalau Datang Kembali Pasti Ada Sesuatu Yang Dibuat Untuk Hukum Kaget Saya Tapi Itulah Rekognisi Pembelajaran Lampau Di Tanah Papua Proses Belajar Dapat Dilakukan Secara Offline Dan Online Jadi Tidak Kombatasi Tidak Kombatasi Mau Di Merauke Baru Kuliah Di Sini Boleh Mau Di Jairpura Dan Kuliah Di Sini Boleh Mau Disorong Baru Kuliah Di Sini Boleh Tidak Tidak Dan Kita Diberkati Dengan Hadirnya Dan Lahirnya RPL Untuk Pertama Kalinya Di Tanah Papua Dan Dimulai Dari Tempat Ini Bapak Ibu Saudara Saudara Layak Menyaksikan Sejarah Ini Bahwa Ini Telah Lahir Di Hari Ini Untuk Papua Dan Juga Untuk Indonesia Harapan Saya Bahwa Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Di Tanah Papua Yang Baru 11% 89% Belum Menikmati Pendidikan Tinggi 89% Itu Banyak Lulusan SMA Di Dalamnya Banyak Lulusan Yang Kutus Kutus Kuliah Di Dalamnya Saya Tidak Tahu Angkanya Berapa Tapi Bapak Ibu Dan Saya Kita Semua Bertanggung Jawab Untuk Kurangi 89% Itu Naikan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Di Tanah Papua Karena Hanya Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi Saja Yang Bisa Membawa Perubahan Bagi Kemajuan Sebuah Bangsa Kemajuan Sebuah Masyarakat Bapak Kita Semua Saya Berdoa Rekognisi Pembelajaran Rampau Yang Kita Lujurkan Di Soro Hari Ini Akan Membawa Perubahan Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi Di Tanah Papua Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Shalom Salam Salam Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Doktor Surial Esmofu Atas Sambutan Yang telah Diberikan Mohon Ijin Untuk Bapak Rektor Uni Buda Sorong Akan Mengambil Tempat Kami Mengundang Bapak Ibu Tama Undangan Sekalian Untuk Dapat Berdiri Dan Kita Bersama Sama Menyaksikan Launching Recru Launching Recru Pelajaran Lampau Mari Kita Bersama Sama Menghitung Mundur Tiga Dua Sama Tunggu Mari Sekali Kita Berikan Tepuk tangan Yang Paling Eumonia